. Truk Toyota Dina bermuatan galon air mineral terguling di tol Banyu Ripuaru, KM 6800A, pada Jumat, 8 April 2022. Akibat insiden tersebut, tak hanya membuat bodi truk ringsick, namun puluhan botol air mineral muatan truk Bernopol L8062B, tumpah berserakan di jalanan. Namun, untungnya tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Sopir truk Indra Fajar Shodik Warga Sememi, Surabaya, dikabarkan selamat. Kasat PGR di telantas Polda Jatim, AKBP Dwi Sumerahadi menerangkan, kecelakaan tunggal tersebut bermula saat truk bermuatan galon air itu melaju dari arah Dupak menuju Aru. Truk melintas di lajur tengah dalam kecepatan sedang. Setibanya di KM 6700, saat truk hendak bermanuver berpindah ke lajur kanan secara mendadak ban belakang sisi kanan truk meletus. Dan dalam waktu yang hampir bersamaan, ban kiri belakang truk juga menyusul meletus. Pengemudi tidak dapat menguasai laju kendaraan, sehingga kendaraan terguling dan menyebabkan muatan galon berhamburan di lajur. Berdasarkan hasil analisis dari olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan para saksi di lokasi, AKBP Dwi menduga meletusnya ban truk tersebut karena kualitas ban yang terbilang buruk karena menggunakan karakteristik ban vulkanisiran.